Intro Halo, terima kasih semuanya Perkenalkan teman-teman, nama saya Fahri Jadi, saya tuh belakangan ini ngikutin politik casual aja gitu Gak terlalu yang dalam-dalam Makanya pembahasan saya kali ini Saya cuma materi saya kali ini ditulis sesuai sepengetahuan saya Kalau nanti saya salah ngomong Mohon dimaafin Jangan disomasi Sumpah, saya jangankan masuk penjara Masuk ruang BK aja takut Kan saya baru semalam begadang ya Buat nulis materi ini gitu Nulis-nulis, udah habis itu Aduh, ngantuk banget, tidur lah Tadi siang saya baca lagi materinya Terus saya kaget Aduh, gimana nih? Kok bahas Caimin semua? Karena Caimin lagi kayak Cipung, kan? Terusnya lagi lucu-lucunya gitu Cipung tuh anaknya siapa? Anaknya Raffi Ahmad Oh, iya, iya Jadi Caimin kayak Cipung? Iya, lagi lucu-lucunya gitu Oh, lucu-lucunya Selepet, selepet, survei Pak Anis Keselpet Oke Terus? Jadi saya suka ngeliat Instagram Pak Anis belakangan ini Dan kayaknya dia lagi sering olahraga ya Badannya agak bugar gitu Sering olahraga ini, angkat beban Kenapa? Mas Pilpres saya baru tahu loh Ada barbel mereknya Imin Bugar banget gitu Kalau saya salah ngomong Mohon, mohon dimaafin Mohon dimaafin Gak usah disobasi Kota kayak Jakarta Saya jadi presiden setahun Se-Indonesia tenggelam Bisa, gampang gitu Dan demi asas kenetralan Oke, saya mulai bahas 02 Background kuliah saya tuh IT Makanya saya cukup senang dengan isu kripto AI gitu-gitu Cuma masalahnya Mas Gibran ini terakhir Pakai bahasanya tuh tinggi banget Gara-gara Mas Gibran debat pakai bahasa yang tinggi Saya jadi debat sama orang tua saya Karena harus ngejelasin Bahasa dia tinggi Saya nada tinggi ke orang tua Gimana ngejelasin ke orang tua tentang kripto tuh gimana? Ibu saya taunya kripto tuh bahasa Inggris dari kripik gitu Tapi gak bisa disalahin kan Ya Allah ngajarin orang tua AI kripto Saya ngajarin ibu saya Pakai ojol aja setahun gitu Mencet ini, mencet ini Gak bisa-bisa gitu Susah banget ngajarin Sekarang bahasanya tinggi banget lagi Tapi kayaknya itu Dalam tanda kutip ya Ada yang bilang itu kan trik ya Karena pemilu sebelumnya juga Ada yang pakai cara yang sama Pakai unicorn Tahun lalu tuh startup unicorn Yang sering ini Big data, big data Semua politisi tua ngomongin big data Jujur aja Emang kalian percaya orang tua itu ngerti big data? Di era mereka Flash disk 2 giga Udah gede ya kan? Orang tua itu ngeliat hari 1 tera masih kaget Paling kayak Oh ada ya gitu Tapi untung lah Ya kan oke lah dia gak bisa Tapi kan timnya bisa Mungkin bisa ngejalanin itu Kalau saya salah ngomong Dimaafin Jangan disomasi Dan yang mengganggu tuh Masalah IKN Saya gak begitu ngerti masalah IKN Gak perlu gak kontra Belum tau lah sikapnya Tapi saya terganggu dengan narasi Kita perlu IKN untuk simbol pemerataan Menurut saya Indonesia gak perlu simbol pemerataan Indonesia perlunya pemerataannya Kalau cuma simbol mah gak usah nyari presiden Nyari agency Kantor saya bisa bikin simbol doang Udah package sama desain sosmed gitu-gitu Ngapain nyari presiden gitu Belakangan saya nonton debat cawapres Yang cawapres gitu Saya baru tau 0-1 Debat pertama 0-1 Itu dipuji 0-2 dibully 0-3 ditonton Debat cawapres Gantian 0-1 dibully 0-2 dipuji 0-3 masih ditonton Ditonton doang gak dinotis Kayak ini loh Kayak penari latar tau sih Itu aja semuanya Terima kasih saya Fahri Oke Terima kasih Fahri Dari kelakar Yang tadi memberikan sentilan-sentilan sedikit Di awal tahun baru ini Sekaligus menutup Dialog kita Permincangan kita Dengan para narasumber Terima kasih Bapak-Bapak Sudah hadir Di tahun baru ini ya Untuk mengulas apa yang terjadi Persiwa politik di tahun 2023 Dan bagaimana Peta politik di Pilpres 2024 nanti Tentunya semakin dinamis Terima kasih juga Untuk teman-teman Dari Badan Esekutif Mahasiswa Universitas Tanjung Pura Kalimantan Barat Kita ketemu lagi Di Political Show Senin pekan depan Jam 20.30 Waktu Indonesia Barat Terima kasih sudah menyaksikan Political Show Dan selamat tahun baru 2024 Selamat tahun baru Sub indo by broth3rmax